Halo ketemu lagi di channel saya dan kali ini saya akan unboxing dendongan yang berasal dari Jerman mereknya Didymos dan Didymos ini sendiri adalah brand gendongan dari Jerman yang dilirikan sejak tahun 1972 jadi ceritanya adalah ada seorang ibu bernama Ibu Erika Hoffman yang saat itu punya anak kembar dan merasa terbantu dengan kegiatan menggendong ini dengan dua anak kembarnya dan akhirnya eh berdirasi Didymos ini dan sampai sekarang Didymos sudah memproduksi berbagai jenis jenis gendongan yang bisa kita temui dan bisa kita lihat di webnya dan sudah dipasarkan ke seluruh dunia di sini saya ada dari sekian banyak gendongannya sih saya ada dua yaitu Didy sling atau ring sling dan ada oven red nah di kalau misal kita beli ring slingnya Didymos kita buka ya maka di sini ring slingnya yaitu Didymos nah 1R 1R ini biasanya eh panjang standar ring sling yang diproduksi sama Didymos ini adalah sekitar 1,8 meter di dalam boxnya ada ring sling ada informasi tentang video tutorial kalau kita mau lihat video tutorialnya bisa cek di www.didymos.com video tutorial lalu ada juga manual book atau manual instruction tentang petunjuk untuk pemakaian ring sling ini posisi apa yang bisa digunakan untuk ring sling ini dan bagaimana cara memakainya ada di manual booknya lalu ada juga eh arti dari simbol-simbol tentang cara merawat ring slingnya atau Didy sling ini ada simbol-simbolnya dan ada penjelasannya simbol-simbol ini apa nah cara merawat si ring sling ini kita bisa lihat di tagnya nah tagnya di ujung biasanya di sini ada kapan diproduksi tanggal 19 2019 eh bulan sorry bulan 11 tahun 2019 ada petunjuk perawatannya juga disina simbol-simbolnya nah simbol-simbol ini artinya bisa kita lihat di di kartas ini tadi jadi gimana cara merawat ring slingnya udah dari sini disini juga disebutkan eh si ring sling ini terbuat dari benang 100% kartun itu untuk didy sling atau ring sling didymos lalu untuk部分 red di dalamnya ada apa nah kita buka ya eh ini adalah ring sling ada Regenbogen saya nggak tahu bacanya secara Jerman gimana cuman Regenbogen itu eh bahasa Inggrisnya the rainbow jadi ini ring sling ada rainbow lima itu adalah size-nya jadi kalau kita beli one rep pasti ada size-nya 2 3 4 5 6 sekian eh dan saya punya yang size 5 sekit panjangnya kurang lebih 3,2 meter nah disini ada panjangnya 2 3 4 5 6 7 8 disini ada panjang-panjangnya dan size 5 itu di 4,2 meter kalau kita buka isinya akan eh sama kayak sebelumnya si didy sling tadi ada informasi kalau mau lihat video tutorialnya ada di website tadi didymos.com slash video strip tutorial eh Lalu ada juga simbol-simbol untuk petunjuk perawatan dan juga ada eh manual book atau petunjuk penggunaan woven wrap ini posisi-posisi yang bisa dipakai ketika menggendong posisi depan posisi gendong samping dan gendong belakang disini ada eh foto tutorialnya dan sama pakai ring sling tadi di ujung gendongannya ada oh ini dia ada informasi tentang kapan si woven wrap ini diproduksi yaitu bulan 4 tahun 2020 dan juga ada informasi tentang bahan yang bahan benang yang digunakan yaitu dari si ada rainbow ini dari bahan 100% katun dan disini juga ada simbol-simbol tentang bagaimana cara mencuci dan merawat gendongan ini Oke eh untuk lebih jelasnya tentang si gendongan didimos ini jenisnya apa aja bahannya yang digunakan apa-apa aja dan yang lain bisa cek di web www.didimos.com harganya juga ada disitu semuanya atau kalau masih bingung dan ada yang mau ditanya boleh cipri atau DM saya sekian terima kasih sampai jumpa ya